Intro Perbuatan tak terpuji dilakukan Purnawirawan TNI di Magetan, Jawa Timur. Pasangan kakak beradik yang masih dibawa umur diduga menjadi korban asusila di warung milik pelaku. Pengakuan kedua korban perbuatan pelaku sering dilakukan berulang kali, bahkan korban kerap mendapatkan penganiayaan dan ancaman. Ulah bejat dilakukan oleh Purnawirawan TNI di Magetan, Jawa Timur. Diduga kuat seorang Purna TNI itu melakukan kasus asusila anak kakak beradik yang masih dibawa umur. Karena tidak terima dengan ulah pelaku dengan aksi pencabulannya, kedua korban kakak beradik bersama orang tua dan pengacaranya melaporkan ke Mapolres setempat. Kedua korban dimintai keterangan di ruang PPA Polres Magetan, Jawa Timur. Untuk dimintai keterangan dan kronologis peristiwa aksi bejat pencabulan di dalam warung. Diketahui korban bernama Fajar Kusuma dan Taufik Kusuma. Kakak beradik yang dicabuli oleh Sumiran, 60 tahun Purna TNI, warga desa Praga, Kecamatan Parang, Magetan, Jawa Timur. Ketua korban pekerja menunggu warung makan dan kopi milik Sumiran di desa Kerajaan, Kecamatan Parang, Magetan. Di sebuah warung itulah pelaku kerap kali menjalankan aksi pejatnya. Kronologinya itu sebenarnya awalnya adiknya yang berangkat ke sana duluan itu jam 7 malam itu di whatsapp sama Pak Sumiran itu pelaku itu. diiming-iming uang, diajak pelajan itu tadi. Karena bukan baru itu aja, udah 7 kali itu. Jadi berangkatlah, berangkat ke sana. Berangkat ke sana, habis berbuat kayak gitu, baru Jogoboyo sama teman-temannya anak buahnya yang bekerja di situ dihadirkan. Gianto, orang tua korban, ia yang tidak terima melaporkan pelaku ke unit PPA. Awalnya ia curiga dengan kedua anaknya, penuh luka sayatan di tubuhnya akibat dianiaya. Ia berharap kasus yang menimpa anaknya ini dapat diusut secara tuntas sebab kedua anaknya kerap kali dicabuni hingga mendapatkan ancaman dan penganiayaan oleh pelaku. Itu selama yang baru berapa itu lebih dari 3 kali, yang jelas. Yang kecil? Yang kecil. Yang besar? Yang besar sering kali selama 2 bulan sana. Kakaknya sering? Kakaknya sering. Karena kakaknya ikut ke sana. Ikut kerja? Karena tidak tahan dengan perlakuan, peduga pelaku akhirnya lari. Sementara itu, Sumadi LBA korban membenarkan kejadian asusila oleh purtawirawan TNI ini. Kelayannya selama ini mendapatkan perlakuan menyimpang dan penganiayaan. Saat ini laporan itu ditangani unit PPA Satreskrim Polres Magetan, guna mengetahui kronologisnya dan memproses pelaku secara hukum atau undang-undang yang berlaku. Terima kasih telah menonton!